Sobat Asmara, sekarang saya ada di depan pusat perhiasan emas dan berlian yang ada di kota Malang. Tentunya kita berada di Semar Nusantara Diamond and Pavilion. Dan hari ini sedang grand opening. Gimana ya keseruannya? Harusnya Indonesia kalau memang ini bisa di ekspor, kenapa enggak? Itu satu. Dan pasti karya-karya Indonesia kan beda dengan karya internasional. Kita punya ciri khas sendiri karena kebudayanya kan luas sekali karena banyak suku bangsanya. Semoga Semar Nusantara, Kota Malang dan cebang-cebang lainnya bisa mati bersinar. Sukses, shine bright like a diamond. Kita akan menghibur kalian di grand opening Semar Nusantara Cabang Malang. Hai, apa kabar Sobat Asmara? Saya sekarang berada di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Kira-kira ngapain ya saya ada di sini? Makanya ikutin perjalanan saya kali ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Ya, Sobat Asmara, sekarang saya sedang berada di Kota Malang Tahu nggak, sekarang saya ada di depan pusat perihalasan emas dan berlian yang ada di Kota Malang Gimana? Betul sekali, tentunya kita berada di Semar Nusantara Diamond and Pavilion Dan hari ini sedang Grand Opening Gimana ya keseruannya? Yuk ikutin saya Terima kasih telah menonton Ya, Sobat Asmara, sekarang saya Deoni ya, bareng sama kakak-kakak cantik dari Malang Hai, nama ku Ansel Ansel Nama ku Ria Karya, kak Ansel dan karya Gimana nih kesannya dengan Grand Opening Pusat Perihalasan Emas dan Berlian di Kota Malang ini, Semar Nusantara Gila sih keren banget, baru pertama kali masuk toko perihalasan semewah ini Baik pokoknya, keren Oke, aku juga seneng banget sih Kalau Semar Nusantara ini ada di Malang, soalnya aku juga udah pernah tau di Shopee, di TikTok gitu kan Terus ternyata store-nya gede banget dan mewah banget Terus juga happy banget ketemu sama Anang, sama Shanti Doanya sekalian nih Oh iya, buat doanya semoga laris terus di Malang Laris manis biar buka cabang lagi ya Di kota-kota tertentu gak di Malang aja Banyak yang minta di Surabaya juga kak Oke, ajak nih penonton buat ayo beli emas di Semar Nusantara barang-barang ya Ayo beli emas di Semar Nusantara Oke, kesan untuk Semar ini luar biasa keren Karena apa, di Malang disini kan belum ada Jadi aku sangat terkejut Yeay Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dima kasih telah menonton Ini menurutku sih ini keren banget ya karena dia pertama apalagi untuk toko berlian yang aku excited banget sih untuk cari tahu lebih lanjut atau ternyata dia grand opening. Terus juga ada undian-undian menarik apalagi sekarang grand price-nya itu Diamond Certificate BIA. Satu kata buat sembah bersantara keren. Terima kasih. 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 Gimana nih perasaannya kalian berdua bisa ikut andil dalam grand opening salah satu Karena Malang kebetulan kita punya rumah di Malang kita juga sering kayak pulang kampung ke Malang gitu Jadi suatu kehormatan kebahagiaan bisa main di Malang yang di kampung sendiri gitu ya Walaupun kita ada belakangan ini jarang pulang jadi kalau setiap ada kesempatan pulang ke sini tuh selesai Alhamdulillah kita ngeliat juga gerainnya Semar Nusantara ya Bagus banget kita mampir Bagus, tepatnya juga bagus, luxury tapi harganya juga ada yang terjangkau ada yang juga lux nya juga gitu Oke nah ini kan Semar Nusantara adalah salah satu nih produk dalam negeri yang akan juga merangsak Gak cuma Indonesia tapi mendunia, nah tanggapannya gimana nih? Ya harusnya Indonesia dengan juga punya kekayaan alam seperti batu-batu permata dan yang lain-lain Kalau memang ini bisa di ekspor kenapa enggak itu satu Dan pasti karya-karya Indonesia kan beda dengan karya internasional Kita punya ciri khas sendiri karena kebudayanya kan luas sekali karena banyak suku bangsanya Nah ini kalau bisa di ekspor benar dengan baik Disupport pemerintahnya, disupport semuanya pasti akan jauh lebih menarik Oke amin Nah sekarang nih doanya untuk Semar Nusantara Kota Malang nih Ya semoga Semar Nusantara Kota Malang dan cabang-cabang lainnya bisa Sukses Sukses Sukses, shine bright like a diamond Dan bisa selalu menghadirkan karya-karya terbaik Ya dan yang unik dan yang pastinya yang benar-benar berkualitas Sobat Asmara, sekarang saya udah bareng sama Pak Dione Ini adalah tim marketing dari Semar Nusantara Dan saya mau tanya nih Pak Dione Gimana berjalannya acara Grand Opening Semar Nusantara yang ada di Kota Malang ini Ya pertama Alhamdulillah semua berjalan dengan baik dengan dukungan berbagai macam pihak Saya berterima kasih juga untuk semua yang sudah support acara ini Dari kita show opening lalu juga pada akhirnya sampai hari ini Grand Opening di tanggal 4 ini Dan ya Alhamdulillah sih berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana Oke dari antusias warga masyarakat di Malang Saya pikir ternyata cuma hanya ada warga Malang Ada juga warga Surabaya jauh-jauh ke Malang untuk bisa mendapatkan produk-produk yang ada di Semar Nusantara Nah tadi ada juga nih warga Surabaya yang bilang Gimana kalau acara ini ada di kota-kota lain termasuk Surabaya Gimana nih tanggapannya? Oke yang pasti terima kasih juga yang sudah hadir jauh-jauh tempat Lalu juga menyempatkan untuk datang ke Grand Opening hari ini Ya yang pasti tentunya kita akan terus berinovasi dan juga terus akan mengembangkan dari Semar Nusantara Sesuai dengan namanya Nusantara Ya semoga kita juga bisa menyambah kota-kota lainnya Sehingga kita juga bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia Dan khususnya ya untuk warga Surabaya Tunggu saja kita akan datang ke kotanya Tunggu aja deh buat warga Surabaya Semar Nusantara akan datang ke kota kalian Oke Pak Dion terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati